Kita menuju Rokan Hulu, sodara di mana kepolisian Resor Kabupaten Rokan Hulu menangkap Kades berinisial SS di Rokan Hulu. Kades Rokan Timur berinisial SS ditangkap Tim Unit 3 Tindak Pidana Korupsi Satuan Reserse dan Kriminal Tipikor Reskrim Polres Rohul. Pada penangkapan terhadap Kades dan Kaur Tata Usaha, Sukron ini merupakan tindak lanjut dari keluhan dan pengaduan warga ke Polres Rohul tentang proses pembuatan Surat Keterangan Riwayat Tanah SKRT dan Surat Keterangan Ganti Rugi SKGR yang setiap versilnya dipungut biaya Rp2 juta oleh para pelaku. Usai menerima laporan pengaduan warga tersebut, Polres Rohul langsung memerintahkan Unit 3 Tipikor Sat Reskrim Polres Rohul untuk melakukan penyelidikan dan memperoleh informasi adanya masyarakat yang akan membuat SKRT dan SKGR. Tim kemudian menyelidiki ke kantor desa Rokan Timur dan ditemukan 10 persil yang dikenakan biaya Rp2 juta dengan total Rp20 juta. Kepolis Rokan Hulu AKBP Eko Wimpianto mengatakan Kades dan Kaur TU serta barang bukti langsung dibawa ke Mapolres Rohul untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Kemudian tempat tinggal di Rokan Timur, RT 2, RW 1, pekerjaannya sebagai Kepala Desa. Kemudian juga yang kedua adalah di misalnya S alias A, lagi-lagi juga, setelah itu kerjanya Kaur Tata Usaha di Desa. Tempat tinggal sama di Desa Hukum dan Rupi, Desa Rokan Timur. Tahun 1999, Junto, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tidak pidana korupsi, Junto Pasal 55 dengan ancaman hukuman paling singkat 4 tahun atau paling lama 20 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp200 juta dan paling banyak Rp1 miliar. Dari Kebupaten Rokan Hulu Muhammad Swendri, TPRI melaporkan